Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bro Melihat perkembangan penggiat alam atau outdoor yang semakin trend saat ini Atau lagi trending-trendingnya ya Dari mulai yang tua sampai yang muda mereka cukup meminati kegiatan-kegiatan ini Nah disamping itu juga para pejuang rupiah mereka tak mau kehilangan mohon pada saat ini Nah dibuktikan dengan dari brand-brand besar sampai brand-brand kecil Mereka mulai melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk mengguide peminat-peminat penggiat outdoor Agar produk mereka lebih laku lagi Nah maka dari itu Balik lagi di Broad Channel Gue mau sedikit Sedikit banyaknya mau membahas Gear apa aja Yang udah kita pake dari mulai konten pertama sampai konten terakhir Tapi dalam burung Gear saja menyanyi Oke Welcome back to Broad Channel Oke Gear yang pertama Gear yang pertama yang mau gue bahas adalah Yuk siri mas Apa ya Oh Ini ada kampak Kampak ini Gue bikin Bukan gue sih ya Kita ya Ini handmade Handmade kita bikin sengaja Sengaja kita bikin handmade Karena apa ya Menurut gue walaupun Walaupun bentuknya Kurang oke lah ya Dibanding produk-produk Fabrikan Tapi Kita ada rasa kepuasan sendiri Jadi ini kampak dari Basicnya tuh dari Apa ya Kalau Bahasa Sundanya tuh Pacul Cangkul Cangkul kecil Yang tajam Itu gue potong Gue las lagi disini Gue sambungin Dijadikan kampak full tank Kayunya gue pake kayu Apa ini Jati Belanda Gue sepuh Sepuhannya sepuahan Pake air Tapi cukup pocket sih Dari mulai Beban Bebannya agak berlebihan sedikit Tapi enak sih dipakenya Ini Kita baru pake Sekali Di konten yang Raja Iga Buat yang belum nonton Silahkan lo nonton Untuk ketajamannya Oke lah Bisa diadu sama Buat Sama apa Sama produk-produk Fabrikan Kalau Lu mau beli Kampak Di Yang produk-produk Fabrikan Itu memang lumayan harganya Nah makanya Gue tiba Daripada Harus beli Mendingan Bikin aja Handmade Walaupun Jelek Tapi menurut gue Bagus sih Oke Untuk gear selanjutnya Lanjut Hop Kita taruh disini Nah Ini dia Yang tadi gue maksud Pacul ini Nah tadi Si kampang ini tuh Kampang ini Basicnya dari ini Nah kebetulan Gue punya dua Pacul Cangkul ya Tapi Kalau Buat kalian yang nonton Tahu apa ini namanya Bisa tulis di komen di bawah ya Nah Sekarang kita sebut ini pacul aja ya Si pacul ini Gue potong bagian sini Set Gue sambungin ke besi pelat ini Ukuran kurang lebih 5 milik Gue sambung di bagian sini Ini gue tutup lagi pakai Pelat Biar ada kekuatan Buat Apa Buat Tekanannya tuh Dia biar-biar Lebih kuat Gitu Nah Sebelum Si kampang itu jadi Sebelumnya gue pakai ini Buat belah-belah kayu yang lumayan agak besar Gue pakai ini Ini lumayan enak juga Cuman kekurangannya tuh Di saat Kalau gue mau belah kayu ya Misalnya ini kayu nih Tangan gue tuh harus-harus lebih gini Karena dia biar-biar bisa Ngancelp Apa Nusuk Lebih nusuk Kalau gini kan dia gak bisa Soalnya kan dia Fungsinya lebih Lebih untuk apa Bikin Apa Parit Kalau bahasa Sunda Bahasa Indo Sunda Indo sih Parit Indonesia Parit buat-buat aliran air Di sempit Klesit Kalau gak tenda Tapi Ini Waktu itu Berguna banget sih Bikin lubang Bikin lubang Buat gali-gali tanah Yang di ayam Sultan tuh Gue pakai ini juga Enak sih Cuman ini besinya Bahan bajanya dia kurang bagus Makanya setiap kali Satu kali pakai konten Setiap gue mau konten lagi Ini pasti gue asang lagi Kita jemin lagi Biar enak terjadi Oke lanjut Kita ada kira apa lagi Nah ini Tatah Sama Ini juga Enak Basicnya dari soplei ke depan motor Gue belah setengah Gue belah Gue tekuk sedikit Dipanaskan Dan gue las Eh Gue gerinda Kita jemin dikit Jadi Daripada beli Nah Buat yang udah liat Produk dari Tatah gue ini Ada sendok Ada kuksak Dan mani Tatah pahat Tatah Pahat beda Ini tatah bro Tapi kalau ada yang tau Ini apa Tulis lagi aja di komen ya Oke ini juga handmade ya Jadi dari Dua tiga barang Ini handmade Oh ini bukan Ini bukan handmade Tapi ini gue dapat temuk Temu di rumah Tapi memang belum ada Girsajam gue yang beli Untuk saat ini Belum ada Dari tiga gini Oke lanjut Nah ini dia ada history sedikit Dia cuma gue pake Satu kali Yang kontennya Yang ada harmonikanya Ini tajamnya Ini tajamnya luar biasa Tapi dia cuma Intram satu kali Karena panjang dan kecil Tapi dia tebal Gue tuh males Males lagi ngasahnya Karena Gue sempet korban Di si Jari gue Sempet kena Cuma kegituin doang Cuma kegituin doang Kesentil doang ininya Bagian bilahnya Itu gue pendarahannya Gak berhenti cukup dua hari Tiga harian Darah masih tepat keluar Tapi ini enak Tapi gak gue pake lagi Belum mungkin ya Belum dipake lagi Dan ini juga gue bukan dapet beli ya Ini dapet pengasih Pengasih mertua Oke lanjut Nah Kalau ini Dapet beli Ini dapet beli Ini Dari Gak dari awal sih Mungkin pertengahannya Pertengahannya Yang udah mulai frame Ini gue beli murah sih Paling cuman 45 atau 30 Di toko-toko Bangunan Di material Kereknya I-N-E-K-O I-N-E-K-O Dia sebenernya enak Dipakenya Cuman kalo dia Buat pake Belah-belah Apa Untuk belah-belah Kayu yang Gede-gede Dia gak enak Suka apa Suka macet Karena bilahnya tuh Si matanya ini tuh Bilahnya Dia gak Gak jikzag Dia rata Lurus Jadi dia gak bikin Belahannya tuh Gak gede Gitu Jadi Begitu udah agak Dalam sedikit Dia suka macet Makanya Dari sini Gue Bikin lah Satu lagi Yuk disini Gue bikin lah ini Ini tuh namanya Apa? Bookshow So Ini gue beli Matanya Gue beli matanya Harganya Berapa tuh ya mas? 13 apa 18 Atau berapa Ya kurang lebih segitulah Tapi gak nyampe 30 ribu Ini matanya Merknya Chris Bow Di S Hardware Murah Ini gue bikin Di konten Yang Raja Iga Kebetulan kan itu Ngecam Gue sambil bikin ini Dan yang Lebih Beruntungnya lagi Lokasi ngecam Gue Waktu itu Memang ada Perkebunan kopinya Jadi gue ini Pakai kayu kopi Setelah gue bikin ini Waktu itu Dan gue coba Ternyata jauh lebih Enak ini Tenaga yang kita keluarin juga Gak Gede-gede banget Tapi enak ini Nah makanya Untuk next konten ke depan Kayaknya ini Kalau untuk Motong-motong kayu bakar Motong-motong apa Gue gak pake lagi Gue lebih pake ini Ini juga handmat ya Berarti udah berapa nih 1, 2, 3, 4 4 4 gear gue yang handmat Oke Lanjut Nah Ini Ini sebenernya pisau raut Ini sebenernya pisau raut Cuman Karena kan konten gue Memang banyakannya Cooking ya Konten cooking Asak-asak Itu karena memang Besoknya senang Masak ya Si pisau raut ini Gak terlalu sering Gue pake Untuk handmat Nah handmat gue kan cuman sedikit Baru sedikit lah Gak banyak-banyak banget Ini tuh lebih sering Gue pake Kotong-kotong sayuran Kotong daging Kotong bawang Tapi enak sih Nah Kemarin-kemarin Ini gak ada Gak ada sarungnya Ini gue bikin dari Bukan kayu sih ini Dari cardboard Apanya Sarungnya Cardboard yang gue kasih lem Lem apa Lem Korea Terus gue Pernis lagi Biar Di anti air Dan ini tajamnya Lumayan sih Tajam banget Cuman Bahan Bajanya Kurang bagus Ini juga sama Kayak yang Pacul tadi Satu kali konten Satu kali asah Tapi enak dia Kalau sekarang Kalau dulu gue asahnya Pool Pool sampai sini Gue asah Sampai sini nih Kalau sekarang gak Gue asahnya ini ya doang Karena waktu itu Pas gue lagi Di kokdar Sama komunitas Mas Krepobor Akhirnya disitu gue dapet Sedikit ilmu Katanya di asahnya Begini aja Yang dipegang Bukan ini Tapi gini Katanya Nah Ini Dia aja Namanya juga kan Di soraut Tapi berhubung Seringnya dipakai Apa Pas sayuran Potong-potong sayuran Akhirnya gue asah Sampai sini kan Waktu itu Tapi setelah Dikasih tau Pas waktu itu Ipun Gue coba Sekarang ininya Agak-agak tumpul Tapi masih tajam Gue asah segini doang Paling cuma berapa senti ya Dua lah 22 senti ya Tapi ini enak Asal tajam banget Ini kita aman Walaupun agak resiko ya Kalau buat yang belum Biasa Paket di soraut Itu jangan coba-coba Pega kayak gini Apalagi kalau Bila lo Full Tajam semua ya Oke Ini bukan handmade Ini Sejarahnya Dari kameramen gue Dia nemu dari rumahnya Katanya Bukan begitu mas Oke Lanjut Nah Ini Ini yang paling bersejarah Kalau lo liat Konten gue Dari pertama Pertama kali episode pertama Sampai akhir Dia selalu in frame Gue gak pernah Monten Gak bawa ini Ini selalu gue bawa Ini Ini tramontina Oh ini belum gue asal Belum gue asal lagi Tapi gue serajam Bekas konten kemarin Terakhir yang Si raja juga Ini kan dia Ini kan dia basicnya Golok Golok tebas Ramontina Brazia Ori Golok tebas Sebenarnya dia enak Kalau untuk Motong Kayu-kayu kecil Ukuran diameter Segini Ya Segini Untuk kayu-kayu Gini Dia cuman Kadang satu kali tebas Gimana Gimana power Ketanya aja sih Tapi Sumpah ini enak banget Dipakainya Cuman Waktu itu gue Salah Salah pake Harusnya kan ini Untuk kayu-kayu kecil Sedang lah Dia masih working Cuman gue Waktu itu Tes dia Gue pake Potong kayu yang Agak gede Kurang lebih segini lah Akhirnya dia Dia Apa Gompal Bolong-bolong Pata-pata Ini Bajanya Karena memang Bajanya Bukan untuk Potong-potong Yang besar-besar Dia memang Diproduksinya Memang untuk Golok tebas sih Tapi Ini enak banget Enak banget Kalau untuk Tebas-tebas Ini paling Yang berguna Paling dipake Di konten gue Oh iya Ini juga Bukan dapet beli Dapet nemu Di rumah Cuman Kalau ininya Ini jangan ya Ini mah dari Apa Dari kardus Gue Apa Gue ini Gue pakein Lakban Karena gue Belum sempet Bikinnya Kulitnya juga Belum ada Nah ini Rencananya Nanti Di Harumnya Gue mau pakein Kulit Pake kulit yang asli Biar lo Dikece Ini juga Nanti gue mau Ganti lagi Apa gagang Oke Men Eh men Bro Mungkin Untuk dari Sajam Segini aja Yang bisa gue Bagiin Kasih infonya Cuman Cuman Apa ya Nilai Infonya Gini lah Buat lo yang mau Mulai Mulai Untuk kegiatan Alam Lo tertarik Kalau untuk Beli 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 Alat-alat Otor Dari Mulai Cajamnya Mulai Pisau Pak Kolok Laci Top Saut Ya Jangan terlalu Terpatok lah Dengan produk-produkan Fabrik yang Harganya Selangi Lo pake aja Barang-barang Yang 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 Terlalu Mahal lah Tapi Kalau Lo punya Budget Lebih Ya Apa salahnya Kan Lo Beli Barang-barang Yang Yang Keren-keren Pisau-pisau Yang keren Kualitasnya Yang bagus Itu Gak Salah Tapi Kalau Misalnya Budget Minim Ya Kayak Gue Kayak Gini Bisa Dinilah Bisa Ditiru Dikit Dengan Modal Minim Yang penting Lo punya Ada kemauan Imajinasi Lo jalan Lo bisa Gak Usah Apa Gak usah Tanpa Tanpa Harus Ngeluarin Modal Yang Apa ya Yang Lebih Gitu ya Oke Bro Mungkin Segitu aja Dari Gue Untuk Infonya Info Apa Info Saja Mungkin Ini Mungkin Next Next Content Gue bakalan Bahas Gear Gue Semuanya Dan Pasti Agak Sedikit Kaget Mungkin Kalau yang Kaget Ternyata Modal Yang Gue Keluarin Enggak Apa ya Enggak Terlalu Gede Bukan Enggak Terlalu Gede Enggak Gede Gede Untuk Bikin Konten Konten Bas Gede 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 Gua Apa Apa Harus Ini Kurang Ini Beli Kurang Ini Beli 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 Enggak Gue Lebih Apa Misalnya Gue Enggak Punya Ini Tata Gue Enggak Punya Tata Tapi Gue Pengen Bikin Apa Apa Mas Gelas Kuksa Gue Pengen Punya Gue Pengen Punya Kuksa Tapi Gue Enggak Mau Beli Kuksanya Tapi Gue Enggak Mau Beli Kuksa Gue Pengen Handmade Walau Bentuknya Kurang Oke Tapi Gue Ada Rasa Kepuasan Di Saat Produk Gue Jadi Atau Bukan Buat Dijual Buat Gue Pribadi Lu Bakalan Ngerasain Saat Mana Produk Lu Jadi Lu Pakai Itu Beda Beda Puasnya Walaupun Hasil Produk Lu Dibandingin Dengan Hasil Hasil Fabrik Yang Harganya Tinggi Yang Punya Harga Lagi Yang Punya Ada Jual Walaupun Dilihat Secara Kasat Mata Gitu Ya Produk Lo Paling Jelek Tapi Lu Punya Kepuasan Beda Rasanya Lu Tetap Ngerasa Menurut Pribadi Lu Ya Kuksa Gue Lebih Lebih Bikin Agik 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 Tidak Kenapa Oh Itu Dapat Bikin Gue Kalau Lu Gue Dapat Beli Kalau Dapat Beli Hasilnya Hasilnya Jelek Itu Apa Ya Itu Bisa Disebut Jelek Tapi Kalau Misalnya Produknya Jelek Tapi Lu Bikin Sendiri Walaupun kata orang lain jelek Menurut lu bagus Dan ketika orang itu tau Lu Kuksa lu Dapat bikin sendiri Handmade lu sendiri Mereka bakalan Ngasih penilaian yang berbeda Mereka punya penilaian sendiri Lebih menghargai Gitu bro Jadi Janganlah Jangan terlalu memaksakan Bukan gak boleh Tapi kalau Ini menurut gue ya Menurut pandangan gue Jangan terlalu memaksakan Untuk membeli sesuatu Yang Nilainya terlalu Tinggi Tapi ini balik lagi Sama masing-masing ya Kalau ini sih menurut Apa ya Sudut pandang gue Dan lu pun gak harus ngikutin Ini mah sekedar Apa ya Gue sekedar berbagi aja Berbagi saran Kalau gue boleh kasih saran Mending lu Apa ya Mending lu berkreatif Berkreatif Lu bikin Lu akalin Gimana caranya Biar Lu bisa bikin Sesuatu yang Yang wah Gak usah wah Menurut orang lain Wah menurut diri lu sendiri aja Oke ya Mungkin sekian Dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pasal Buong Gimana caranya Dari gue Gimana caranya Gimana caranya Biar Gimana caranya Gimana caranya Terima kasih.